Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Netflix yang berjudul 60 Minutes 2024. Di film kali ini saya yakin akan meningkatkan adrenalin kalian, yaitu menceritakan tentang seorang pria yang merupakan atlet MMA yang hanya ingin datang ke acara ulang tahun anaknya. Namun itu tak semudah yang dibayangkan, karena ia harus menghadapi mafia yang sangat kejam dalam perjalanannya. Bagaimana keseruannya? Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria berumur 19 tahun bernama Octavio. Kita panggil saja ia Octa, yang merupakan petarung MMA profesional yang berada di negara Jerman. Pada saat itu, Octa akan bertanding melawan musuh bebuyutannya bernama Benko. Tapi sebelum bertanding, Octa menyempatkan dirinya untuk berlatih sebentar dengan kawan-kawannya, sekaligus pemanasanlah sebelum bertanding. Tapi di lain sisi, ternyata Octa sudah mempunyai seorang anak berumur 7 tahun bernama Leonie. Dan tepat di hari pertarungannya, ia juga harus menghadiri acara ulang tahun anaknya. Namun meski begitu, Octa berjanji akan datang membawa kue ulang tahun yang diinginkan oleh anaknya. Setelah itu, Octa pun berangkat menuju pertandingan ditemani oleh manajernya bernama Paul dan teman dekatnya yang bernama Cosima. Di tengah jalan, Octa masih dibuat bingung karena kepikiran acara ulang tahun anaknya. Karena takutnya ia tak akan sempat untuk datang menemui anaknya. Sedangkan ia juga harus mengambil kue pesanan anaknya. Tapi meski begitu, Paul ingin Octa fokus kepada pertandingan terlebih dahulu. Setelah itu, Paul berjanji akan mengantar Octa menemui anaknya. Sesampainya di arena pertarungan, Octa disambut oleh mafia judi terkenal bernama Gino. Karena popularitas Octa sangatlah tinggi, sehingga banyak orang yang memasang taruhan untuk dirinya. Namun di tengah pembicaraan, Benko yang baru saja keluar dari ruangannya, malah taunting-taunting kepada Octa, membuat dirinya sangat marah akan hal tersebut. Setelah itu, Octa yang sedang bersiap-siap untuk bertanding, tiba-tiba ditelpon oleh mantan istrinya bernama Mina, yang mengatakan jika Leoni belum makan sama sekali, karena menunggu kedadangan Octa yang tak pasti, membuat Mina sangat kesal. Tentu saja hal itu membuat Octa kesal, sehingga Paul mencoba menenangkannya, dan meminta Octa untuk segera menyelesaikan pertandingannya dengan cepat. Saat akan menuju arena, Octa tiba-tiba ditelpon oleh pengacara Mina, karena ia ingin mencabut hak asu Octa, terhadap Leoni, dan Octa diberi waktu selama satu jam, sebelum Mina dan Lonnie pergi dari sana. Hal itu membuat Octa langsung pergi dari arena, karena jika tidak, ia tidak akan bisa bertemu dengan anaknya lagi. Tapi untuk bertemu dengan anaknya, tak semudah yang Octa pikirkan, karena para bandar judi mulai mengejar, karena jika Octa tidak bertarung, maka para bandar akan kehilangan banyak uang. Octa kemudian menaiki taksi, berharap bisa cepat sampai di tujuan. Namun sayang, jalanan malah macet, sehingga Octa tak ada pilihan lain selain kabur. Tapi sayangnya, para bandar memutar dan berhasil memojokkan Octa. Tapi itu adalah sebuah kesalahan besar, karena mereka baru saja membangunkan singa yang tertidur. Namun meskipun sudah tertangkap, Octa ternyata masih mampu untuk meloloskan diri. Setelah itu, Octa menghubungi Paul, untuk memberitahu jika ia sudah melumpuhkan anak buah Cino. Dan hal itu membuat Paul takut, karena Cino cukup terkenal di kalangan para mafia bandar. Hingga akhirnya, Octa pun sadar jika pertarungannya dengan Benko sudah diatur, seakan-akan Octa dianggap tidak mampu untuk mengalahkan Benko. Octa kemudian bergegas menuju tempat latihan untuk meminta bantuan. Tapi anak buah Cino sudah sampai di sana, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Dengan bantuan teman-temannya, Octa mampu menahan semua anak buah Cino. Octa juga meminta bantuan Cosima, agar ia mengambil pesanan kue anaknya, sedangkan ia sendiri akan berbicara dengan Paul. Tapi jarak menuju rumah anaknya masih jauh, sehingga Octa pun nekat cari gara-gara dengan polisi, berharap ia akan dibawa ke kantor polisi yang searah dengan rumah anaknya. Namun sayangnya, rencana tak berhasil, karena polisi membawa Octa ke kantor polisi cabang lain. Tapi tiba-tiba... Ya, anak buah Cino menabrak mobil polisi. Tapi meski begitu, Octa masih selamat dan berhasil kabur dari kejaran anak buah Cino. Octa kemudian segera pergi ke toko roti, karena ternyata Cosima tak punya uang untuk membayar kuenya. Paul kemudian menelpon Octa jika ia harus segera kembali, karena Cino sudah membawa uang dari para bandar lainnya. Dan jika Octa tidak kembali, maka uang tersebut bisa hilang. Tapi Octa pun tak peduli sama sekali. Sesampainya di toko kue, Octa pun segera membayarnya. Tapi lagi-lagi, anehnya anak buah Cino sudah sampai di tempat yang sama. Octa terus menolak untuk kembali, hingga akhirnya roti untuk anaknya dihancurkan oleh anak buah Cino. Dan inilah yang terjadi, sodara-sodara. Ya, tanpa ampun, Octa menghajar anak buah Cino habis-habisan sampai tak berdaya. Selain anak buah Cino, ternyata Benko juga mengejar Octa. Tapi beruntung, ia dibantu oleh temannya bernama Rico, hingga berhasil kabur dari Benko. Tapi bukannya dibawa ke rumah anaknya, Octa malah dibawa ke parkiran bawah tanah, dan ia pun disekap. Di sana, Octa bertemu dengan seorang mafia bandar lainnya, bernama Danika. Danika dibuat kesal, karena ia sudah menaruh uang dengan jumlah yang sangat banyak di Cino. Namun, Octa malah tidak bertarung. Cino kemudian diminta untuk mengambil Octa yang masih disekap, yang ternyata itu adalah jebakan untuk menghabisi Cino beserta Octa. Tapi, berkat bantuan sang sutradara, Octa lagi-lagi berhasil lolos dan segera kabur dari sana. Setelah sampai di kereta bawah tanah, Octa melihat berita mobil polisi yang ditabrak, dan seorang bocil baik hati membantu Octa melepas tangannya dari kursi. Tak lama kemudian, Leonie menelpon dan menganggap jika ayahnya berbohong, karena ia tak kunjung datang, membuat Octa sangat sedih, karena ia tak bisa datang tepat waktu. Singkat cerita, Octa sampai di stasiun berikutnya, tapi lagi-lagi Benko sudah ada di sana, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam sebuah klub. Namun, pada akhirnya, Octa terpojok dan melawan satu anak buah Benko. Namun, dengan skill MMA-nya, ia berhasil mengalahkannya, meskipun ia mengalami luka gores dari serpihan kaca. Setelah itu, pertarungan pun dilanjutkan oleh Benko. Meskipun pertarungan di arena gagal, setidaknya mereka masih bertarung satu sama lain. Awalnya, Octa kewalahan menghadapi Benko, hingga akhirnya, ia berhasil membalikkan keadaan, dan berhasil menang melawan Benko. Setelah pertarungan tersebut, Octa mengalami luka yang cukup parah, dan Paul ternyata juga ada di sana. Pada akhirnya, Octa pun sadar, jika selama ini lokasinya sudah dilajak oleh Paul, dan Paul memberi lokasi Octa kepada Gino. Sebab itulah, selama ini anak buah Gino mengetahui lokasi Octa, dimanapun ia berada. Mengetahui hal tersebut, membuat Octa marah kepada Paul, karena ia sudah berhianat, dan menyuruh Paul untuk segera pergi dari sana. Dengan menggunakan skuter listrik, Octa melanjutkan perjalanannya, dan waktu tersisa 17 menit lagi. Pada akhirnya, Octa sampai di rumah orang tuanya, untuk beristirahat sebentar. Tak lama kemudian, Paul menghubunginya, yang ternyata Gino sudah mengancam Paul, agar bisa bertemu dengan Octa. Sekaligus, Gino bisa membawa Octa, untuk bertanggung jawab atas uangnya. Namun, Octa hanya diam saja, dan mematikan teleponnya. Setelah itu, Octa segera mengobati luka di perutnya, agar tidak infeksi. Dan setelah itu, ia pun sudah merencanakan sesuatu, untuk selanjutnya. Octa kemudian menghubungi Paul, untuk bertemu di penampungan hewan, karena Octa akan mengambil seekor kucing, untuk hadiah anaknya. Setelah itu, Octa juga menghubungi Rico, agar ia bisa memberitahu Danika, lokasi Gino selanjutnya. Sesampainya di penampungan hewan, si penjaga tak mau membukanya, karena saat ini penampungan hewan sudah tutup. Karena kesal, Octa pun mendobrak pintunya, untuk mendapatkan kucingnya. Selain itu, ia juga menelpon polisi, jika di penampungan hewan, akan terdapat perang antar mafia. Sayangnya saat akan pergi, lokasi Octa ketahuan oleh Gino. Selain itu, Paul juga disandra, agar bisa mengancam Octa. Gino mengancam mereka berdua, agar selalu mengikuti perkataannya, mulai sekarang, untuk mengembalikan uang Danika. Karena jika tidak, keluarga mereka berdua, akan dalam bahaya. Tapi tiba-tiba, polisi pun datang. Selain itu, anak buah Danika juga datang, sehingga terjadi baku tembak. Karena hal itu, membuat Gino sangat marah, karena semua rencananya gagal total. Hingga ia sudah tak peduli lagi, dan berniat menghabisi Octa, beserta Paul. Tapi beruntung, Cosima datang membantu mereka berdua, membuat Gino dikeroyok oleh mereka berdua, hingga babak pelur. Beruntungnya, Paul yang masih bertahan, berhasil membuat Gino kabur, dari sana dengan pistolnya. Meski begitu, Cosima dan Octa mengalami luka yang sangat parah. Bagaimana tidak, Cosima yang terjatuh dari lantai atas, dan Octa yang tertusuk linggis. Setelah berhasil selamat dari Gino, Octa pun melanjutkan perjalanannya, untuk menemui anaknya, meskipun waktunya sudah lewat dari satu jam. Ia sempat bertemu dengan Gino, tapi ia berhasil melumpuhkannya. Octa kemudian segera melanjutkan perjalanan, namun sayang saat akan sampai, ia sudah kehabisan tenaga. Beruntung, Lonnie ada di luar, dan pada akhirnya, Octa berhasil bertemu dengan anaknya, setelah melewati berbagai halangan yang ada. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film 60 Minutes 2024. Bagaimana? Seru bukan? Dari segi action dan ceritanya, film ini sangatlah top markotop. Tapi sayangnya, durasi film ini tergolong pendek, yaitu hanya 1 jam 20 menit. Sehingga masih kurang puas untuk durasi segitu. Ya bagaimanapun juga, film ini wajib ditonton di Netflix, agar kalian bisa merasakan sensasinya, secara langsung. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian mendapatkan notifikasi video baru, dari channel ini. Untuk kritik dan saran, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa. Selamat menikmati.